Berikut hasil pertandingan round 32 wakil Indonesia, serta draw, head to head, dan jadwal babak 16 besar TP Open 2024. Di sektor tunggal putra wakil Indonesia, Johannes South Marcelino berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah menang atas wakil India, Kiran Gioch, unggulan 6. Marcelino menang melalui drama rubber set dengan skor 15-21, 21-8, dan 21-16 dalam durasi 48 menit. Di babak 16 besar besok, Johannes South Marcelino akan berhadapan dengan wakil Malaysia, Justin Ho. Ranking keduanya 70 dan 68, head to head keduanya 1-0 untuk kemenangan Marcelino. Pertandingan ini akan berlangsung di kot tiga pada partikel lima dan diperkirakan main pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Tunggal putra Indonesia lainnya di babak 32 besar, Alwi Farhan berhasil mengalahkan Dimitri Panarin wakil Kazakhstan dua game langsung. Alwi menang dengan skor 21-14 dan 21-14 dalam waktu 26 menit. Di babak 16 besar besok, Alwi Farhan akan meradapan dengan unggulan empat asal Chinese Tepe, Li Chia Hao. Ranking keduanya 51 dan 24, head to head keduanya 1-2 untuk kemenangan Li Chia Hao. Pertandingan Alwi ini akan berlangsung di kot satu pada partikel lima dan diperkirakan main pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Berikut hasil drawing tunggal putra di babak 16 besar selengkapnya. Sementara di sektor tunggal putri di babak 32 besar wakil Indonesia, Putri Kusuma Wardani unggulan tujuh berhasil mengalahkan Kim Garam wakil Korea melalui drama rubber set. Putri menang dengan skor 21-23, 21-16 dan 21-13 dalam waktu satu jam. Di babak 16 besar besok, Putri Kusuma Wardani akan meradapan dengan tunggal putri Malaysia Kisona Selvadore. Ranking keduanya 34 dan 103, head to head keduanya masih 0-0. Pertandingan putri ini akan berlangsung di kor tempat pada partikel keempat dan diperkirakan main pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tunggal putri Indonesia lainnya di babak 32 besar, Komang Ayu Chahyadewi gagal melangkah ke babak 16 besar setelah dihadang oleh wakil Chinese Tepe, Liang Tin Yu. Komang kalah dua set langsung dengan skor 15-21 dan 15-21 dalam waktu 35 menit. Berikut hasil drawing tunggal putri di babak 16 besar selengkapnya. Sementara di sektor ganda putra wakil Indonesia, Ramat Hidayat dan Neremia Erick Yoce Yaakob Rambitan berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah mengalahkan unggulan delapan asal Chinese Tepe, Chen Chengkuan dan Chen Chenfa. Rahmat dan Nyeri menang melalui drama rubber set dengan skor 18-21, 21-10 dan 21-17 dalam waktu 49 menit. Di babak 16 besar besok, Ramat Hidayat dan Neremia Erick Yoce Yaakob Rambitan akan berhadapan dengan wakil Tuan Rumah, Chiu Sianci dan Sau Hua Chiu. Ranking keduanya 66 dan No Rang, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan Ramat dan Nyeri ini akan berlangsung di kot satu pada partai ke-10 dan diperkirakan mulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Berikut hasil drawing ganda putra di babak 16 besar selengkapnya. Di sektor ganda putri di babak 32 besar wakil Indonesia, Jesita Putri Miantoro dan Febi Setianingrum Unggulan 7 juga berhasil ke babak 16 besar setelah menang atas wakil Chinese Tepe, Li Chi Chen dan Lin Yen Yu. Jesita dan Febi menang dua set langsung dengan skor 21-14 dan 21-17 dalam dorasi 35 menit. Di babak 16 besar besok, Jesita dan Febi akan berhadapan dengan wakil Chinese Tepe, Lin Xiaomin dan Wang Yu Kiao. Ranking keduanya 37 dan 103, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan Jesita dan Febi ini akan berlangsung di kot tiga pada partai ke-8 dan diperkirakan mulai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ganda putri Indonesia lainnya, Lani Tria Mayasari dan Rahel Alesharos juga berhasil ke babak 16 besar setelah menang dua set langsung atas wakil Chinese Tepe, Hung Sin En dan Hung Yuen. Lani dan Rahel menang dengan skor 21-14 dan 21-12 dalam waktu 26 menit. Di babak 16 besar besok, Lani dan Rahel akan berhadapan dengan wakil Jepang Mizuki Utaki dan Miyu Takahashi. Ranking keduanya 119 dan 95, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kot dua pada partai ke-8 dan diperkirakan main pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Febriana Dewi Puji Kusuma dan Amalia Cahyapratiwi unggulan dua juga berhasil ke babak 16 besar setelah menang atas wakil Chinese Tepe, Yu Suan Chen dan Lin Yuohou dua set langsung. Febriana dan Amalia menang dengan skor 21-18 dan 21-9 dalam durasi 35 menit. Di babak 16 besar besok, Febriana dan Amalia akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Fang Kayan dan Yao Mao Ying. Ranking keduanya 19 dan 84, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan Febriana dan Amalia ini akan berlangsung di kot tiga pada partai ke-7 dan diperkirakan mulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Berikut hasil drawing ganda putri di babak 16 besar selengkapnya.